Yang pemirsa Pemkop Jambi bentuk tim Satkes penertiban perusahaan otobus di tengah kota. Diatinya mereka akan ditertibkan dan diarahkan untuk masuk di dalam terbidal yang ada di kota Jambi. Masih banyak perusahaan otobus yang berada di luar terbidal dalam kota Jambi. Kondisi itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah kota Jambi. Dinas Perhubungan Kota Jambi pun bakal membentuk tim Satkes penertiban perusahaan otobus tersebut. Diatinya mereka akan dikerahkan ke dalam terbidal yang ada dalam kota Jambi. Hal tersebut dikatakan langsung oleh sekda kota Jambi Ridwan saat rapat evaluasi lalu lintas kota Jambi. Menurutnya perusahaan otobus tidak layak lagi berada di tengah kota dan di pinggir jalan. Kita juga masukkan bahwa ada hal-hal yang akan dibayangi termasuk juga alam raja orang yang akan diperluas dan lain-lain. Dan itu penertiban PO-PO yang selama ini banyak di beberapa tempat. Lalu kita arahkan masuk ke, kami akan bentuk tim nanti. Keselamatan tertibalu lintas, kami akan bentuk Satgas dan lain-lain. Cerita soal PO mungkin kita dengar sudah lama ini, kondisi PO yang ada di tengah kota. Sampai sekarang posisinya masih ada. Ya, maka nanti kita akan harus duduk bersama. Maka akan dibentuk Satgas, tim. Kita lihat juga PO-PO tersebut. Apakah sebenarnya tidak layak lagi mereka beroperasi di situ. Harus masuk ke terminal. Ya, mungkin yang baru-baru, yang lama-lama kita nanti lihat proses perizinan juga seperti apa. Mungkin Pak Benny juga di sini kita akan bentuk-bentuk sehingga tertib. Kalau di beberapa daerah itu kan PO-PO itu sudah masuk ke terminal. Beliau akan juga mengelengkapi sarana-prasarana sosial terminal Alam Berajau. Ya kan? Kalau itu dilengkapi sarana dan mungkin ada perlu asana. Karena itu tidak banyak. Mungkin yang selama ini jadi persoalan, kurangnya sarana di terminal atau seperti apa sih? Tidak. Tidak. Pertama, sarana-prasarana itu salah satu. Dan PO-PO ini kan sekarang ini sudah banyak yang di berapa-apa, di jalan-jalan atas yang berbentuk. Koleh itu mengoperasikan, menaikkan, menurunkan penumpang yang tidak sewajarnya. Dan ini kita perlu edukasi, sosialisasi dengan masyarakat. Nah maka tim harus terdekas juga nanti kami untuk menarik PO-PO itu masuk ke apa. Tim tadi sudah setuju dah, Ketua Komunik 15 untuk kita sama-sama untuk menarik pilihan itu. Sementara, Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Jambi akan segera melakukan persiapan dan penyediaan fasilitas di terminal sehingga para perusahaan otobus memiliki fasilitas yang layak. Revitalisasi. Kita doakan saja mudah-mudahan 2025 bisa bergerak dan paling lambat 2026 kita sudah bisa melihat terminal Alamparajo yang wajah baru. Karena DED-nya juga sudah ada. Namun memang beberapa kendala termasuk lahan yang tadinya sekitar kurang lebih 4 hektare itu yang diserahkan kurang lebih hampir 3 dan itu tadi Pak Sekda sudah berjanji bahwa akan mengawal kekurangannya akan diserahkan kepada PPTD. Nah terkait PO-PO sendiri, kami sudah melakukan penertiban dan meminta untuk segera masuk. Jadi sebenarnya sisa kesadaran saja dari para pemilik PO karena masuk ke dalam pun saya untuk sementara 1-2 bulan saya tidak akan tarik PNPP-nya. Saya minta dulu untuk masuk, nanti setelah mereka masuk kita evaluasi baru kita lakukan penarikan. Jadi kalau dibilang sarana-prasarana kurang, oke. Tetapi pada prinsipnya Alamparajo sudah bisa dimanfaatkan. Bahkan fasilitas saya sudah siapkan, ruko-ruko kecil yang ada di dalam sudah saya dorong untuk segera diisi, bahkan saya sudah menyiapkan kafe di sana, kafe Alamparajo naik, untuk biar masyarakat juga tidak kelihatan kumu terminal itu. Dan dari sisi kebersihan, penerangan juga sudah. Jadi prinsip bahwa sisa kemauan daripada PO-PO untuk masuk ke dalam. Dan itu terus kita himbau dan tadi Pak Sekta sudah berjanji untuk dilakukan rapat lagi dan dilakukan penertiban terkara. Ada baik kemauan dan kesadaran, tadi sudah lama ini mungkin Pak. Ada baik kemauan dan kesadaran, tadi sudah ada satgas, tapi tidak ada kesadaran dan kemauan juga. Ya, ini kan tergantung kepada PO-PO itu sendiri. Dan saya pikir ke depan, dengan adanya forum, terus kita sudah ada satgas, saya pikir ini ke depan bisa kita aktualisasikan. Kedua juga mungkin kendalanya bahwa angkutan perkotaan kita, terus AKDP kita juga belum terkoneksi masuk ke dalam. Dan itu kita juga sudah bahas tadi, bahwa dalam waktu dekat angkutan perkotaan juga kita akan dorong. Setelah rapat ini juga siang, kita akan bahas satu kali lagi untuk rapat pemangkapan terkait FGD besar mengenai menghadirkan angkutan perkotaan di Jambi. Termasuk melibatkan para developer-developer perumahan, bahkan pertemuan di hari minggu kemarin, dari ketua rei sendiri juga sudah hadir. Jadi seperti itu. Selain angkutan antar provinsi dan antar kabupaten kota, pemerintah kota Jambi juga akan mengkoneksikan terminal Alam Barajo dengan terminal yang ada di kota Jambi, seperti terminal Pau 10, terminal Sijenjang, dan terminal Rawasari.